Kalian ingin mencoba modu magis yang berbeda? Pasti sih. Bang Ojen sudah rilis Magic Boots versi 3.5. Ini adalah modu magis pertama yang menggunakan konfig game dashboard. Eh, ulah poho. Sebenarnya begini. Awalnya, Bang Ojen tidak akan rilis Magic Boots karena pembuatannya lumayan rumit. Tapi saking sayangnya Bang Ojen sama kalian, penonton channel ini. Jadi 2 hari 2 malam itu Bang Ojen bikin modu magis ini sampai lupa makan dan lupa tidur. Untuk saya tidak dicerai sama istri. Nah, bukti kalau misalkan kalian lope-lope sama channel ini. Apaan? Gampang, cukup disubrek dan like video ini. Lebih bagus lagi dibagi ke teman-teman kalian. Biar barokah dan disayang emak. Tolong. Cara kerja dari Magic Boots ini sama seperti Magic Tweak yang sering Bang Ojen update. Cuma yang sekarang dibagi menjadi 2 file. Magic Tweak itu buat HP Android non root. Dan Magic Boots itu buat HP Android yang sudah di root. Jadi jangan dipakai keduanya. Fitur yang sudah Bang Ojen ulak-ulak di Magic Boots. Yang pertama adalah barisan kode build prop. Mulai dari tweak naga. Terus low memory killer buat game. Peningkatan baca tulis data game. Terus GPU turbo boost dari device Huawei. Mode game. Terus tweak rendering. FPS stabilizer. Dan config game dashboard. Sesuai game yang dimainin. Eh, satu lagi. Modul Magic Boots ini sudah mendukung event stream yang berjalan otomatis setiap hari. Jadi dosa-dosa kalian itu bakalan ludes. Nah, Magic Boots itu punya settingan yang berbeda. Dan termasuk modul Magic yang beresiko. Jangan sampai di skip. Nanti malah bingung cara settingnya. Jadi kalau misalkan kalian punya beban hidup. Mungkin stress. Banyak utang. Ayam tiba-tiba mati. Kopi tiba-tiba habis. Atau korek dicolong sama teman. Langsung pasang Magic Boots. Dijamin stress. Oke, untuk cara pasangnya. Kalian download aja file Magic Boots. Ya, ada di kolom deskripsi. Kemudian buka aplikasi Magic Manager. Dan install lewat penyimpanan. Nah, file ini sudah mendukung Kernel Su dan Magic Delta. Jadi kalian bisa memasangnya. Nah, jangan lupa untuk memasang file Busybox. Soalnya mode Magisk ini membutuhkan Busybox versi terbaru. Oke, kalau misalkan sudah selesai. Restart. Nah, disini HP nya sudah nyala. Kemudian kita buka file Manager. Nah, disini kalian klik aja. Folder yang bernama Android. Disitu kalian bakalan ngeliat ada folder yang bernama Mboots. Nah, di dalamnya itu ada config game. Dan sudah mendukung kurang lebih sekitar 15 game yang bisa kalian jalankan. Untuk cara setting mode Magisk ini ada dua. Kalian bisa menggunakan aplikasi Terminal Emulator yang bisa kalian download gratis di Google Playstore. Sekarang kita buka aplikasi Terminal Emulator. Kemudian kita ketik aja Su dan tekan Enter. Nah, selanjutnya untuk settingan pertama kita aktifin FS Stream nya. Dengan mengetik FS Stream tulisannya besar semua. Kemudian tekan Enter. Nah, kalau misalkan HP Android kalian tidak terpasang file Busybox. Atau kalian tidak memasang file Busybox. FS Stream ini tidak bisa kalian jalankan. Nah, selama proses seperti ini. Jangan ditutup HP nya. Jangan dikunci atau jangan di restart. Tapi kalau misalkan dibanting tidak apa-apa. Oke, untuk settingan yang kedua. Kalian buka file manager. Dan kalian harus berada di folder Mboots. Nah, kalian klik aja jalur yang ada di atas. Kemudian kita balik lagi ke aplikasi Terminal Emulator. Disini kita ketik aja SH. Kemudian spasi dan pastikan jalurnya jom. Kemudian kita kasih lagi garis miring. Dan kita ketik nama game yang kita mainin. Kalau misalkan kalian main game nya 2. Ya, tidak apa-apa. Dijalanin 2. Atau mungkin kalian main game nya 3. Ya, berarti 3. Nah, selanjutnya kita jalankan aja. Nah, tunggu proses sampai selesai. Jangan ditutup. Jangan dimatiin. Ataupun jangan di restart. Oke, settingannya sudah selesai jom. Dan disini Pak Wajan mau jelasin sedikit. Untuk tulisan skip it if you're locking Dalvik VM error. Itu boleh kalian abaikan. Soalnya tidak penting. Untuk barisan yang kedua itu mode 2 menggunakan rendering angel. Terus downscalenya 0.75 dan fps nya 90. Terus untuk barisan yang ketiga itu game mode invention sudah aktif. Terus di bagian yang keempat nya itu adalah throttling. Kalau misalkan hape android kalian sudah di root. Kalian bisa menggunakan thermal mode ataupun disable thermal. Dan dibawahnya itu tidak ditemukan service game. Yang artinya hape xiaomi redmi note 7 bang ojan. Yang artinya hape xiaomi redmi note 7 bang ojan. OS nya itu tidak mendukung config game dashboard. Nah, makanya di posting sebelumnya bang ojan menyarankan. Kalian menggunakan hape android yang berjalan di android 10 atau di atasnya. Dan menggunakan basis rom stock ataupun awsp. Soalnya config game dashboard ini memang agak-agak langka. Tapi meskipun file config game dashboard nya itu gagal. Si filenya masih tetap berjalan. Soalnya di dalamnya itu ada 2 kode. Kode yang pertama itu config game dashboard. Dan yang kedua itu adalah android runtime. Jadi kalau misalkan kalian gagal menemukan service game. Berarti yang jalan hanya android runtime nya aja. Tapi kalau misalkan hape android kalian emang benar-benar mendukung game dashboard. Mending main aja. Sampai jumpa di video. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 bisa langsung hapus saja lewat magisk manager. Kemudian restart handphone android. Selama proses penghapusan, bot animasinya lumayan lama. Kurang lebih sekitar 20-30 detik. Jadi harap bersabar menunggu handphone nyala. Tapi kalau sudah 1 jam tidak nyala, berarti break.